Ya baru-baru ini ketujuh tersangka kasus pembunuhan Pina di Cirebon Kini dibawa ya dipindahkan ke Pola Jawa Barat Karena kasusnya ini sekarang sudah dipindahkan siapa polisi yang menangani Kemudian disini ketujuh narapidana tersebut ini kan dihukum seumur hidup ya Tapi ternyata disini jadi 20 tahun penjara Dan ini ada beritanya ya bukan hoax ya kalian bisa lihat Dan 2024 petugas juga telah mengusulkan perubahan pidana Pada tujuh terpindah tersebut dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun Kompas TV itu ada ya jadi ketujuh tersangka yang dipenjara seumur hidup itu jadi 20 tahun penjara aja Kok bisa seperti itu ya kita lihat nih komennya netizen Katanya seumur hidup kok jadi 20 tahun Waduh kok berubah hukumnya ada apa dengan hukum di negeri ini Ya ada hukuman pun bolak-balik seumur hidup Jantan 20 kin jantan wajib lapor asa-asa namah Ya hukum apa sih Indonesia ini kok hukumnya bisa diganti gitu Ya bagaimana tidak ya netizen pun heran Dari seumur hidup jadi 20 tahun Kira-kira gimana reaksi kalian Dan untuk Egi Perong yang sudah ditangkap oleh pihak polisian Pasti ya banyak sekali para netizen yang sudah tahu penangkapan ini Tapi banyak sekali para netizen yang tidak percaya Jika Peggy ini adalah orang yang selama ini jadi buron-buronan kayak gitu Tapi entah kenapa netizen tidak percaya Ya karena mungkin dari segi ciri-ciri dalam rilisan DPO juga berbeda ya Mulai dari rambutnya yang katanya keriting tapi ternyata lurus Dan masa ya sih dia bisa sebisa itu gitu ya bisa sepintar itu Padahal ternyata kulib bangunan Padahal sebelumnya dikebarkan dia ini ada yang melindungi ataupun anak pejabat segala ya Ataupun petinggi tapi ternyata kenyataannya tidak Nah ini ada yang janggal dari sini Banyak netizen yang menduga-duga bahwa Wah mungkin gak ada yang di kambing hitamkan Seolah-olah netizen disini tidak 100% percaya Bahwa Peggy Perong adalah orang yang ditangkap saat ini Kira-kira gimana menurut tanggapan kalian Silahkan aja tulis di kolom komentar Dan tepat kemarin juga ya TP1 menghadirkan pengacara dari Sakatatal dan juga Pina Tetapi saat pengacara Pina ini ya Bertanya ke pengacara Sakatatal justru Tidak terlalu begitu menjawab Dianggapnya menantang Padahal disini sebenarnya Bukan pengacara Pina versus pengacara Sakatatal Tapi ini kan urusannya berbeda lagi Jika Sakatatal ditetapkan sebagai tersangka Ya itu nuntutnya bukan ke pengacara Pina Karena dari pengacara Pina yang dulu juga Tentunya itu kan hasil dari penyelidikan polisi Jadi menurut saya disini pengacara Sakatatal ini Ya kalau mau protes ya ke pihak polisiannya Bukan ke pengacara Pina entah yang baru Ataupun yang lama Seperti itu ya Dan disini juga keliru ya TP1 harusnya menghadirkan pengacara Sakatatal Pengacara Pina dan juga dari pihak kepolisian Agar si ibu dari pengacara Sakatatal ini Perdebatnya bukan dengan pengacara Pina Tetapi dengan pihak penyedik pada waktu itu Kalau misalnya dia memang mau protes Sehingga disitu Sakatatal kan bisa langsung Bicara ya Apa kira-kira jawaban polisi pada waktu itu Ketika Sakatatal mengaku bahwa dia dipugul Ataupun distrum ataupun salah tangkap Nah ini yang gak PR juga sebenarnya Tidak menghadirkan orang yang dituduh Dan sebagai orang yang menyediknya juga Kayak gitu Jadi menurut saya si polisi juga harus dihadirkan Pada waktu itu sebenarnya Ya disini juga Kakak Pina kaget ya Jika Sakatatal ini tidak mengakui perbuatannya Kayak gitu Dan disini juga dipertanyakan ya Ketika pengacara Pina Dari tim Hotman Paris Bertanya kepada pengacara Sakatatal Jawabannya seperti itu Hanya saya yang tahu ya pada pengadilan Pada waktu itu Saat pengadilan pisunya seperti apa ya Dan prosesnya seperti apa Hanya saya yang tahu Padahal kan disini secara Pengacara yang diturunkan oleh Hotman Paris ini Ya pengacara Pina saat ini Itu dia bertanya Justru itulah dia bertanya Untuk tahu Seperti apa sih Yang menurutnya ini Janggal kayak gitu Tapi ya jawabannya seperti itu Seolah-olah pengacara Sakatatal ini Versus ataupun Melawan pengacaranya Pina Padahal dia kan beda arah ya Sebenarnya Kalau misalnya mau menyalahkan ya Kepada penyidiknya Kenapa penyidiknya salah Kayak gitu Bukan ke pengacara Pina Penggeledahan dilakukan Di kediaman yang ada di belakang Itu yang kita cari adalah Bukti-bukti Bukti-bukti yang Yang sekiranya Dapat membantu Membuat terang Proses penyidikan yang sedang Kita tangani Ya Jadi tadi kita melaksanakan Mulai dari setengah 2 Sampai dengan sekarang Setengah 5 Artinya Kurang lebih kita melaksanakan Penggeledahan selama 3 jam Dan ini komentar netizen Tolong jelaskan Pak Atas dasar apa Yang membuat Pak Paul yakin Bahwa dia Peggy DPO Jangan sampai salah tangkap lagi loh Dan disini juga Banyak netizen yang Menyarankan ya Untuk tes DNA Apakah sama Disini ya Dengan orang tuanya Si Peggy Yang sekarang ini Ditetapkan sebagai tersangka Karena banyak sekali Para netizen yang curi ya Bahwa yang ditangkap saat ini Bukanlah Peggy Yang selama ini Dijadikan buronan ya Tancingan yang ditangkap Bukan DPO Biar kasus redup lagi Ini banyak netizen Yang berkomentar seperti itu ya Nah kalau saya lihat Dari berbagai media sosial Baik itu berita di Youtube Ataupun di TikTok Ya memang 90% ya Banyak netizen itu Yang tidak percaya Jika Peggy itu Yang sekarang ditangkap Adalah orang yang selama ini Masuk dalam daftar pencarian orang Karena kayak Kayak enggak masuk akal Dari ciri-ciri Yang sudah dirilisnya Dan juga dari keadaan dia Yang ternyata adalah Beli bangunan Sedangkan sebelumnya Itu dikait-kaitkan dengan Anak pejabat Ataupun anak orang kaya Kayak gitu Apakah emang itu salah tangkap lagi Atau seperti apa Ya tentunya kita menunggu Hasil Rilis polisi Dan menampilkan Peggy yang selama ini Baru ditangkap itu ya Apakah dia mengaku Dan motifnya seperti apa Kan ini masih dalam Pendalaman penyelidikan Kayak gitu Setelah satu DPO ditangkap Tim kuasa hukum Hotman Paris ini Menginginkan ya Linda dipanggil sebagai saksi Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu Oleh para netizen Yang mana Linda ini Pastinya bisa jadi saksi kunci Seperti apa kejadiannya Ataupun ada cerita Yang menyebabkan Ini bisa terjadi Kita lihat nih komentar netizen Kakaknya Pina kan tahu Rumahnya si Linda Waktu si Linda keserupan Kakak Linda dan ayahnya Datang ke rumahnya Linda Ya kenapa tidak ditanya Dan kenapa Ketika Linda keserupan Itu tidak ditanya Lokasi keberadaan Si terang sangka Yang dimaksud Kayak gitu ya Kenapa gak ditanya Ketika keserupan itu Dia tahu Tidak ada Di luar negeri Ada di Jakarta Tapi kenapa Tidak dikatakan Dimana lokasi tepatnya Kayak gitu Ini udah Tapi keluarga Linda Menutup pintu Untuk keluarga Pina Makanya sangat kecewa Oh jadi meskipun Kakaknya Pina ini Dekat dengan Rumah Linda Ataupun tahu Lah gitu ya Rumahnya Linda Tapi disini Tidak terbuka Ya untuk mereka datang Kayak gitu Mungkin ya Gak enak juga lah ya Anak saya di penjara Mungkin gara-gara dia Kayak gitu Ya itu ternyata alasannya Kemudian inilah reaksi Dari para netizen Usai pengacara Pina Dan juga Saka Tatal Ini ketidikan Kok pengacara Saka panik Kayaknya ya Mbaknya mantap Gak kaleng-kaleng Emang kalau pengacara Dari Bapak Hotman Keren kayak gitu Tanya Bu pengacara cerita Supaya pada tahu Ya disini Pengacara Saka Tatal Ini tidak menceritakan Mengenai apa yang Dia jalani Ya apa yang dilakukan Saat proses persidangan Dan dia cuma Menjawab sedikit Kalau gak ditanya Itu juga ya Kalau gak ditanya Sama hostnya Kalau ditanya Sama pengacara Pina Kan Dia malah Kayak gitu ya Menganggap bahwa Pertanyaan Dari pengacara Pina Ini adalah Menantang dia Kayak gitu Lihat dari Kewu Ataupun Kepala Desa Banjarwangun Pegi Setiawan ditangkap ini Katanya sih Bukan warga saya Katanya gitu ya Jadi disini Kewu Banjarwangun Tidak mengenal Pegi Setiawan Yang ditangkap saat ini Yang fotonya dirilis Jadi dia bukan warga situ Kita lihatnya komentar netizen Seperti apa Yang jadi masalah Peran pengganti Emang mau dihukum Semua hidup Terus itu yang ditangkap Siapa anjir Gue heran Apa gak disidik jarinya Aduh polisi Egy Ripra ketawa Melihat ini Ya banyak sekali Para netizen Yang curiga Dengan Egy yang satu lagi Bisa saja Egy-Egy yang sekarang itu Mirip Karena kan di dunia sendiri Ya di setiap negara juga Orang-orang yang wajahnya Itu mirip ada Maka dari itulah Harus tes DNA Kayak gitu ya Tapi ya itulah ya Kira-kira Kepala desa Banjarwangun Tidak mengakui Bahwa itu adalah warganya Artinya dia tidak mengenal Pegi Yang saat ini Sudah ditahan oleh pihak kepolisian Kita tunggu aja ya Seperti apa Kabar yang terbarunya